Itu gak pure jazz gitu ya, tiba-tiba didatangkan misalnya seorang musisi R&B, seorang musisi yang memang berbeda, tapi ketika justru collab sama jazz, itu sangat luar biasa. So, kolaborasi apa nih Mbak Syarani yang sampai sekarang itu gak akan bisa dilupain for you personally dan juga memang sangat diapresiasi sama penciptaan musik Indonesia? Kesempatan untuk bisa, untuk bisa manggung sama Aljero itu adalah yang paling ini ya. Master semua dari tadi. Kesempatan yang sangat-sangat... Super langka? Ya, super langka gitu. Terus abis itu juga sama Dave Kos, satunya lagi tuh aku lupa namanya siapa ya, pemain tiupnya Aljero itu juga sempat ada tour di sini dan sempat... Aku nyanyi itu untuk beberapa kota, jadi dia touring beberapa kota, itu yang... Kalau di dalam negeri sini sih sebenernya ada beberapa performance yang udah lama banget tapi ya, dan itu bukan performance jazz. Tapi seperti tadi aku bilang bahwa mungkin mereka menginginkan ada touch of vibe of jazznya sedikit gitu, sehingga mereka menarik aku untuk apa namanya, bernyanyi bersama di panggung sehingga warna lagunya, warna lagunya mereka tuh jadi berbeda gitu. Jadi itu juga menyenangkan gitu, couple of years ago gak terlalu lama sih sebelum pademi pas itu juga aku sempat manggung di programnya Om Iwan Fals. Dan itu juga seru banget gitu, karena ketika aku bawain musik-musik rock atau rock and roll tuh mungkin terasa lebih terasa ada bluesnya dengan warnaku gitu ya. Jadi setiap orang mungkin akan dengan warna yang masing-masing mungkin akan membawa perubahan di dalam setiap kolaborasi dan itu menyenangkan banget sih bagi aku itu life is colorful. Medcom.id, a part of Media Group Network.